Hai balik lagi di update ide Di video kali ini kita bakal belajar tentang tes wawasan kebangsaan lagi Buat kalian yang mau ikut tes CPNS 2021, semangat ya Sebelum kita mulai, kalian boleh banget like atau share video ini kalau bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channelnya, biar kalian bisa tahu ide-ide lainnya Jadi tunggu apa lagi, yuk kita belajar Nomor 1, pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dijelaskan pada pasal A. Pasal 1 ayat 2 B. Pasal 2 ayat 2 C. Pasal 3 ayat 1 D. Pasal 4 Atau E. Pasal 5 Jawabannya A. Pasal 1 ayat 2 Pernyataan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 dengan bunyi Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sementuhnya oleh MPR Nomor 3 Tidak sedikitnya orang yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi Hal ini membuat banyak relawan dari masyarakat yang membagikan makanan dan masker untuk masyarakat yang membutuhkan Hal ini merupakan salah satu pengamalan Pancasila yaitu sila ke A. Pertama B. Kedua C. Ketiga D. Keempat Atau E. Kelima Jawabannya B. Kedua Melakukan kegiatan kemanusiaan adalah salah satu ciri pengamalan Pancasila yaitu sila kedua Nomor 4 Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27-20 Oktober 1928 Tujuan diadakannya Sumpah Pemuda adalah A. Memperkokoh suku Jawa B. Mengadakan rapat kemerdekaan C. Mengajukan petisi untuk Belanda D. Memperkuat rasa kesukuan D. Memperkuat rasa kesukuan E. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Jawabannya E. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Tujuan Sumpah Pemuda adalah memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Untuk membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia Sehingga dapat melawan, mengusir, dan menentang para penjajah Nomor 5. Untuk dapat mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar Sidang MPR perlu dihadiri oleh titik-titik dari jumlah anggota MPR A. Setengah B. Satu per tiga C. Dua per tiga D. Setengah plus satu Atau E. Tiga per lima Jawabannya C. Dua per tiga Dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 per tiga dari jumlah anggota MPR Untuk mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri 2 per tiga dari jumlah anggota MPR Nomor 6. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diartikan sebagai A. Menerima semua perubahan agar menghasilkan keuntungan B. Terbuka untuk menerima semua kemajuan dan perubahan C. Adanya perpaduan ideologi dengan negara lain D. Menerima kemajuan sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara E. Terbuka untuk menerima perubahan yang disesuaikan dengan negara lain Jawabannya D. Menerima kemajuan sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai dasar Pancasila Dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman Nomor 7. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Demokrasi B. Monarki C. Parlemental D. Presidensial Atau E. Republik Jawabannya E. Republik Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Nomor 8. Adanya eksploitasi pada sumber daya alam di Indonesia telah membuat kerusakan lingkungan Di sisi lain, hal ini telah memberikan keuntungan untuk pihak tertentu Kasus ini merupakan salah satu hal yang tidak sesuai dengan Pancasila Yaitu sila dengan lambang A. Bintang B. Kepala banteng C. Padi dan kapas D. Pohon beringin Atau E. Rantai Jawabannya C. Padi dan kapas Eksploitasi adalah salah satu pelanggaran Pancasila Yaitu sila kelima dengan lambang padi dan kapas Nomor 9 Yang termasuk nilai Pancasila yang terkandung dalam sila pertama adalah A. Memiliki jiwa kemanusiaan B. Menghargai perbedaan pendapat C. Menciptakan persatuan bangsa D. Menghormati agama lain saat beribadah Atau E. Memiliki sifat adil Jawabannya D. Menghormati agama lain saat beribadah Salah satu nilai yang terkandung pada sila pertama adalah Menghormati agama lain saat beribadah Nomor 10 Negara Indonesia adalah negara hukum Hal ini merupakan isi dari pasal A. Pasal 1 ayat 1 B. Pasal 2 ayat 3 C. Pasal 2 ayat 1 D. Pasal 2 ayat 3 Atau E. Pasal 3 ayat 1 Jawabannya B. Pasal 1 ayat 3 Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Videonya sudah selesai Terima kasih kalian yang udah belajar bareng Jangan pernah pesan belajar Dan terus update ide kalian ya Sampai ketemu lagi Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa